Pemekaran daerah di Papua Pemekaran Provinsi Papua Pemekaran 3 Provinsi Baru di Papua RUU Daerah Otonomi Baru atau DOB di Papua telah disetujui Menolakan pemekaran Provinsi Papua Menolak pemekaran Papua Menolak pemekaran daerah otonomi baru Menolak pemekaran Papua Menolak daerah otonomi baru Menolak rencana pembentukan daerah otonomi baru Menolak rencana pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi Papua dan Papua Barat Menolak pemekaran wilayah Penolakan atas rencana pemerintah melakukan pemekaran di Provinsi Papua Dan menolak rencana pemekaran Provinsi Papua Mendukung daerah otonom baru atau DOB Mendukung pemekaran Provinsi dan juga Kabupaten di Papua Mendorong pemekaran wilayah karena dia Saya ada sempat buat pertanyaan di sebuah IG story Yaitu, kamu setuju pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua atau tidak? Di situ ada 3 pilihan Yang pertama, setuju Yang kedua, tidak setuju Dan yang ketiga, tidak kedua-duanya Dan rata-rata menjawab, tidak setuju dan setuju Dan sedikit yang menjawab, tidak kedua-duanya Dan apakah saya setuju pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua atau tidak? Saya memilih, tidak kedua-duanya Alasannya adalah Yang pertama, saya secara pribadi dan tong pasti ingin Papua ini bergerak dan melangkah menjadi lebih baik Yang kedua, saya ingin memberikan apresiasi terhadap siapa saja yang memberikan hati, pikiran, suara, dan keringatnya untuk membangun tanah Papua Yang ketiga, tong semua pasti punya kepentingan Entah kepentingan pribadi atau kelompok tertentu Baik buruknya, hanya tong dan uang yang tahu Maksudnya, Tuhan yang tahu Karena sejauh sapu pemahaman bahwa di mana ada hal baik, di situ hal buruk juga ikut Begitupun sebaliknya Yang keempat, setuju dan tidak setuju, pasti sudah ada kajian mendalam soal itu Lalu yang kelima, ada dua hal penting bagi saya yang menjadi tujuan utama tercapainya tanah Papua yang lebih baik Yaitu pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan terhadap alam di tanah Papua Misalkan kalau setuju soal daerah otonomi baru ini, apakah akan menjamin 5, 10, atau 20 tahun, atau beberapa tahun ke depan itu Sumber daya manusia Papua akan semakin baik dan maju Atau malah akan sama saja Lalu, apakah dengan adanya pembangunan pemukiman dan infrastruktur dan pembukaan lahan yang masif ini Akan menjamin bahwa dalam jangka beberapa tahun ke depan, alam di Papua tetap terjaga kelestarianya Lalu, misalkan kalau pun tidak setuju tentang pemekaran ini Apakah dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan ini juga sumber daya manusia di Papua akan lebih baik Karena bisa berkaca sumber daya manusia Papua dari dulu sampai sekarang kayak apa dan bagaimana Dan, apakah dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan pula akan menjamin alam di Papua akan baik-baik saja Mengingat dari sebelum dan sesudah adanya Omnibus Law Tentu sama-sama tahu apa yang terjadi sama alam di Papua Tentu saja akan ada pro dan kontra Nah, kebetulan ini kan negara demokrasi Jadi, untuk itu dia cari solusi yang tepat sesuai sasaran Suara rakyat perlu didengar Kalaupun menurut yang di atas juga pemekaran itu perlu dan itu solusi terbaik Ya, hasilnya harus pasti dan jelas Terutama terhadap pembangunan sumber daya manusia dan alam di Papua Dan seperti saya bilang, di mana ada hal baik, di situ hal buruk mengikuti dan begitu pun sebaliknya Semoga tanah Papua segera dan melangkah menjadi tanah Papua yang lebih baik lagi Tidak hanya manusianya, tapi juga alamnya Oke, itu satu tanggapan singkat soal pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua Bagaimana, Dengko? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!